Jilid 12. Karuan Li Sakhang makin gugup dan gusar, pedang di tangannya mendadak diputar kencang, laksana kepala ular tiba-tiba mematuk, cepat laksana kilat sia lingim memelintir pedang, pedang menjurus ke posisi tiongking dan sedikit digentak ke atas kontan terdengar suara benturan nyaring, pedang di tangan Li Sakhang terpental terbang dari cekalannya, terdengar ia terloroh-loroh, serunya, kenapa kau begitu tidak becus? Masa permainan membacok kayu juga dipamerkan di hadapan seorang ahli, gerak pedangnya membuncar, mulutnya menyeringai lebar, ujarnya pula, kini tibalah saatnya kau menyerahkan Cusian Ling. Li Sakhang sudah tidak bersenjata lagi, badannya terancam ujung pedang lawan, namun sikapnya masih begitu tegas dan berani, katanya sambil angkat kepala tidak akan kuserahkan. Meski kau bunuh aku juga tidak akan kuserahkan Li Uihye Udanyit Au sangat gugup, namun mereka tidak berani maju. Sementara ujung pedang Chialing Im masih mengancam, sering lainnya makin sadis, desisnya, aku tidak perlu harus mendapatkan Cusian Ling itu menurut situasi sekarang, cukup mengandal pedangku ini, aku dapat menguasai Sian Pang, menempatkan diri dalam Tian Guat Tian, dengan ketus Li Sakhang menukas, tanpa memegang Cusian Ling, paling sedikit separuh dari seluruh anggota tidak akan tunduk kepada kau, itu pun tidak sulit. Yang menentang kebijaksinanku, cakup setuh hukuman bagi mereka, mati Li Sakhang tertawa dingin, jengekanya dapatkah kau membunuh nabi mereka dengan sombong Chialing Im menjawab, asal aku dapat menguasai separuh di antaranya, tak usah khawatir mereka terbang ke langit, berani kau berbuat demikian? Meski Toa Suci pergi meninggalkan urusan duniawi ini, tapi bila kau bersimaharaja secara kejam, akan datang suatu ketika dia akan meluruk kepada kau, Chialing Im jadi tertegun, agakannya ucapan terakhir ini memang menusuk perasaan hatinya, sejenak ia berdiam diri, akhirnya berteriak dengan murka, Asalku bunuh kalian, memangnya Chu Xiangling tidak menjadi milikku kalau Ling Hiang Ting berani datang, dia akan berlutut di hadapan Chi Xiangling Tapi kau harus tahu Chu Xiangling hanya lambang kekuasaan tertinggi, bila orang tidak mau mematuhi aturan, maka perintah atau undang-undang itu tidak akan berguna lagi, sekarang aku sebagai pejabat kekuasaan ini, kau berani beriku kurang ajar dan mentang-mentang terhadap aku Memangnya Ling Hiang Ting takut pula menghadapi kau Chialing Im gelap-gelap, ujarnya, analisamu salah Chu Xiangling tidak membawa pengaruh bagi diriku, sebalikannya terhadap dia yang sangat patuh itu, kau tahu ia paling benci terhadap aku, tapi karena terkekang oleh undang-undang Chu Xiangling Yang kenapa, selanjutnya dia tidak akan tunduk pula, orang rendah hina-gina, entah bagaimana suhu angkatka sebagai muridnya, demi Tian Makili Sakhang Gusar Sikap Chialing Im semakin pungah dan sombong, ujarnya sambil terkekeh-kekeh ucapanmu salah dan lebih payah lagi Ketahuilah bahwasannya guru kita sebenarnya seorang sontoloyo, manusia keparat, kalau tidak tak mungkin mendirikan perkumpulan sesat macam Lyong Hwa Hwa ini Mendirikan undang-undang dan aturan-aturan tengik, yang lebih celaka dia suruh kalian mempelajari kepandaian hitam yang makin menjerunguskan nurani dan al manusia sehat Sebenarnya lah dia ialah kakek moyang dari iblis durjana, setelah tiba hari tuanya entah bagaimana jalan pikirannya Ia berangan-angan gila ingin menetapkan dirinya dalam kehidupan dasata, kuatnya dia chow hawe ejib modan-modar Meski ia serahkan Chu Xiangling kepada Ling Hyang Ting sebagai pegang kekuasaan, tapi ia menentukan si payasian Modan pui tiga pang berdiri sejajar dari sini menandakan pula bahwa jiwa iblisnya tersesat masih mendarah daging dalam sandu baringnya Berubah hebat air mukanya Lisa Hang teriakannya baringas, mau bunuh silahkan bunuh Chu Xiangling sudah menyembunyikan pada suatu tempat yang cukup aman aku Berani bertaruh selama hidupmu kau tidak akan berdaya memperolehnya, omong kosong Kalau aku obrak-abrik atau membongkor seluruh Cihai Tianhu ini masa tidak bisa mendapatkannya Lisa Hang membusungkan dada jengekannya, kau tidak percaya silahkan kau cari saja Chu Xiangling jadi gusar dan baringas, teriakannya, kau tidak mau serahkan tidak sikap Chu Xiangling semakin bengis dan buas Pedang panjang di tangannya kontan bergetar mengeluarkan suara Ina mendengung betapa hebat getaran ujung pedang ini, baju di depan dada Lisa Hang koyak-koyak tidak karuan Dan berterbangan dadanya yang montok segera mencelat keluar Seluruh hadirin menonton dengan perasaan cemas dan mencelos hatinya, tapi mereka tidak berani berbuat apa-apa Kau An San Buat yang tidak tahan lagi segera tampil ke depan seraya membentak nanti dulu Begitu Hina tidak tahu malu dan caramu mempermainkan kaum hawa Terhitung orang apa dengan lirikan mencemohkan Hina Chia Ling Im melirik kepadanya Dengusnya bocah keparat yang tidak mengenai mati dari mana kau teriakannya Kau An San Buat dengan lantang bing toling cu, murid tu iho itulah aku Hari ini ingin aku menggasak iblis lakanat macam tampangmu ini Sambil bicara ia membungkukan tubuh, memungut pedang panjang Lisa Hang yang tadi jatuh di depannya Sambil menenteng pedang dan mengangkat dada Kau An San Buat menerjang maju Tindakan Kau An San Buat ini benar-benar diluar dugaan semua hadirin Karuan semua orang heran dan terkejut yang paling gugup justru liu ihyeu Sambil memburu di belakangnya ia berseru Hai jangan kau antar kematianmu Tapi hati Kau An San Buat sudah dibikin gusar Sedikitpun dia tidak heraukan seruan orang Setengah tombak di hadapan Chia Ling Im Sedang ia tudingkan ke muka orang ia lalu memaki Dengan sikap gagah dan garang iblislakanat Mungkin ilmu silat aku orang Shik'an tidak setanding melawan kau Tapi menghadapi manusia dua jana macamu ini Tuhan pun tidak akan memberi ampun kepadamu Sebagai seorang laki-laki sejati Aku orang Shik'an tidak mandah membiarkan perbuatanmu Ya ak terkutuk ini Kupenggal kepalamu Chia Chi Maki Kuan San Buat cukup pedas dan menusuk kuping Chia Ling Im melongo dan menjubek di tempatnya Akhirnya ia berpaling dan bertanya Siapakah bocah liar ini orang-orang di belakangnya itu Tidak ada seorang pun yang kenal Kuan San Buat Maka mereka hanya mendelong saja Tidak ada yang memberi jawaban Akhirnya Liu Iyeu yang menjawab Dia adalah murid Uiho Syang Jin Kalau kau berani melukai dia hari-hari suatu ketika Uiho dan Tuan Suci pasti akan membuat perhitungan terhadapmu Chia Ling Im bergelak tawa Ujarnya, Uiho orang itu sebetulnya cakup cerdik dan siksama Kenapa bisa mengambil murid dungu dan kurang ajar ini Kuan San Buat tidak kuasa menahan gejolak hatinya lagi Semprotnya mendelik iblis lakanat Jangan cerwet majulah terima kematianmu Chia Ling Im masih gelak-gelak seperti orang gelak Ujang pedangnya menunjang tubuhnya yang bergoyang-goyang melarik pun ia tak sudi ke arah Kuan San Buat Iblis Burjana, angkat pedangmu awas aku mulai Chia Ling Im menghentikan tawanya jemlekannya dingin bocah kerocokku seret kam bocah ini kepada kau Terdengarlah Kicu Seng mengankan lalu tampil ke depan Chia Ling Im serahkan pedangnya kepadanya serta tertawa dingin Kalau kau tidak mampu menundukkan di Adilam tiga jurus kedudukanmu sebagai Hwe Cu terpaksaku cabut Dengan sikap acuh tidak acuh Kicu Seng terima pedang itu Sambil menyeringai serta pelirikan memandang rendah ia menghadapi Kuan San Buat Ejeknya bocah keparat silahkan serang Sin Lo Cun Chia memberi batat tiga jurus padaku sudah terlalu banyak Satu gebrak bila tetap bisa mempertahankan batok kepalamu serta merta aku serahkan jiwa lohu kepadamu Tidak, aku bukan menantang kau ujar Kuan San Buat menggeleng Kih Bu Seng menarik muka, gerungnya gusar Kau kira Siu Lo Cun Chia Sudi menghadapi kau Lohu saja rada merendahkan derajat melawanmu Berkilat metu Kuan San Buat Tanyanya berpaling ke belakang Apakah orang ini patut digasak it Au segera menyahut orang-orang yang berdiri di pihak sana Patut dibunuh semua Kuan San Buat Berpaling pula menghadapi Kia Cuseng Jengekanya baik ku bereskan kau dulu baru ku hadapi iblis lakanat itu Saking gusar muka Kih Cuseng sampai membesi hijau Sambil melintangkan pedang di depan dada ia berteriak Bocah keparat Laporkan kematianmu kehadapan Giam Loong Tanpa banyak bicara Kuan San Buat gerakan pedangnya Seret pedang panjang tiba tiga kaki Namun sinarnya dapat mulur sampai setengah rumbak Kih Cuseng menjengek Dingin Pedangnya pun terangkat balas menyerang dengan sebuah tebasan Kedua pihak sama menggukan jurus serangan mematikan Cepat sekali sambaran sinar pedang kedua pihak Kontan keduanya surut mundur setindak Semua hadirin melongot Belum lagi batang pedang mereka saling bentur Kenapa bisa terjadi perubahan yang gajil ini Kejap di lain saat semua hadirin bersuara kaget dan heran Bahwasannya care permainan pedang Kuan San Buat benar-benar di luar Dugaan mereka sejurus pedang tadi dari jarak yang masih cukup jauh Namun sinar mencorong keluar dari hawa pedangnya dapat mencapai jarak yang cukup jauh Laksana sinar melampaui bayangan mantap dan tenang Laksana air rawa sekokoh dinding besi Sekali gerak mengandung dua inti sari perubahan yang hebat antara tenang dan aksi Kedua unsur ini dapat disatu padukan dalam kilasan gerakan pedangnya itu Berubah hebat air muka KHA Icu semwaktu menunduk tampak dadanya sudah tergores luka berdarah Jelas kena tertabas oleh kilasan ujung pedang lawan Seketika suasana sangat hening Akhirnya dia bersuara sambil membelalakan mata Bagus bocah keparat jiwa lohuku serahkan kepada kau begitu melintangkan pedang terus menusuk dada sendiri Cepat Cialing Im melejit tiba seraya menjentik Terang pedang itu kena diselentik jatuh di tanah Sejenak KHA Ica seng terlongong Lalu menjerit dengan penuh derita Cun Cia apakah lohu tidak malu menyambung jiwa ini Kau tidak salah ujar Cialing Im menggeleng Akulah yang pandang renda bocah bagus ini Lalu ia menggumam Bocah ini menyembunyikan kepandayan Jurus serangannya itu Kalau aku sendiri yang menghadapi Mungkin juga tidak akan mampu Baik sekali Boleh kau mempersiapkan diri menyambut jurusku yang kedua Tantang keansan kuat Terpancar sinar aneh dari biji metu Cialing Im Dengusnya Anak muda jangan sombong Jurus pedangmu tadi cuma untung-untungan belaka Kalau kau berani melancarkannya sekali lagi Jangan kau kira bisa mempersulit Cun Cia Aku cuma heran Kemampuan Uiho belum setimpal Dia menciptakan ilmu pedang yang selihai itu Jurus seranganmu tadi kau pelajari Dari siapa keansan kuat tertawa besar Ujarnya Kalau dikatakan mungkin kau tidak percaya Jurus tadi tercipta setelah ku cangkok Dari permainan pedangmu dan sehang siancu Anak muda Jangan kau main lidah Baru hari ini kuliah tampangmu Bukankah tadi kalian bertanding pedang Ilmu pedang kalian memang tiada tandingannya Tapi jangan kau anggap tiada lubang kelemahannya Aku hanya mengombinasikan inti sari dari kedua unsur ini Berubah air muka Cialing Im Tanyanya Apa benar ucapanmu menitik beratkan pada ucapanmu ini Dapatku simpulkan bahwa latihan dan pengetahuan di dalam ilmu pedang ternyata masih cetek Cobalah kau periksa dan layangkan kembali pikiranmu pada permainan jurus pedang tadi Pasti kau dapat memperoleh jawaban dari pertanyaanmu sendiri Cialing Im terlonggong sebentar Akhirnya ia berkata pula Bagus, anak muda Ingin aku lihat berapa banyak hasil curianmu ini Sekali kau mengucapkan perkataan bodoh Ilmu pedang yang tinggi dan bebat itu Mana bisa ditiru dan dipelajari sepersis mungkin Sedikit banyak pendapatan dari sekilas pandang orang itu Hanya tergantung dari bakat dan kecerdikan orang Mana kau melansir dengan istilah mencuri belajar Jurus yang sama bila dilancarkan oleh orang lain Dalam taraf dan tingkatan tertentu ada batas dan Perbedaannya Apalagi permainanku tadi sudah kukombinasikan dengan permainan ilmu pedang lain Beruntun kena dicemoh dan diolok begitu rupa bocah ini Memberi kuliah pula dalam pelajaran ilmu pedang Dari malu ia menjadi gusar Entah bagaimana tangannya menggapai pedang yang terjatuh di atas tanah Melejit naik dan kembali ke tangannya Lalu dengan suara keras dan bengis ini mendesis Anak muda mulutmu manis Pintar putar lidah lagi Aku akan menggunakan siulo susah supaya kau dapat memperoleh pelajaran lebih banyak Li ui iye u menjadi gelisah Teriakannya Siulo Apa kau tidak mulu Mana boleh kau gunakan keempat jurus permainan itu menghadapi dia Cialingin menyeringi ia sadis Ejekannya dingin Adikku cilik Selamanya belum pernah kulihat kau begini prihatin terhadap pemuda Hari ini diluar biasanya Jangan lupa dia murid tu iho Apa kau tak takut menyungsang sumbel aturan dan tingkat kedudukan Muka lu iye u seperti melebar saking marah dan berubah pucat Giginya berkerutukan Namun sepatah kata pun tidak kuasa diucapkan saking menahan gusar Cialingin terkekeh dingin pula Ujanya selama beberapa tahun ini ingin aku melawan sesuatu yang membuat hatimu menderita sedih Tak duga hari ini aku memperoleh kesempatan ini Mendengar kata-kata orang makin menusuk perasaan Ko An San Buat merasa sebal sambil mementak pedang berputar mengikuti gerak badannya terus merangsap maju Sekali ujung pedangnya melancarkan lima serangan tipu-tipu pedang yang cukup berat kuat dan aneh perubahannya Meskipun Cialingin bisa mematahkan dan menangkis seluruh serangan ini Namun gerak-geriknya kelihatan rada Rungam, saking gugup ia berteriak Keras anak muda permainan pedang apa pula ini Permainan pedang Ko An San Buat tidak ubahnya seperti main selapan belaka Namun mulutnya menyahut Kau punya mata Masa kau sendiri tak bisa melihat jelas Tiba-tiba Cialingin membaca pedang memuntahkan jurus rangsakan Ko An San Buat Seraya berteriak, bocah keparat Kau gunakan Kim Sin Cha Pwe Elun ciptaan Uiho untuk menggertak dan mengelabui orang tergerak hati Ko An San Buat Diam-diam ia kagum akan pandangan dan kecerdikan otaknya Karena serangan yang sesungguhnya serabutan tidak beraturan itu memang Kim Sin Cha Pwe Elun 18 jurus ilmu gadamas, ciptaan Tokobing, Kim Min, patung mas Adalah senjata berat Setiap tipu-tipu serangannya dilandasi kekuatan hebat dengan ayunan yang kuat pula Yang berbeda dengan permainan pedang yang berhentikan kelincahan itu Soalnya Ko An San Buat tahu bahwa kepandayan silat lawan sudah mencapai tingkat hampir sempurna keseluruhannya Walaupun diam menonton dua pedang tadi ia dapat mencangkok satu dua jurus ilmu pedang Tapi bila orang menaruh sedikit perhatian dan menyelami dengan cermat hasil kombinasi ilmu pedangnya itu tidak akan ada gunanya Maka jalan satu-satunya ia harus main gertak, sehingga lawan ciut nyalinya namun betapa sulit untuk menggertak dan main ancam terhadap seorang ahli dalam bidangnya ini Setelah ia pikir bolak-balik akhirnya baru, dia berkeputusan Yaitu menggunakan permainan gadamasnya yang berat itu dialancarkan secara lucu dan aneh dalam permainan ilmu silatnya Maka permainan gada dan senjata pedang harus menghayati permainan yang betul-betul bisa diselami oleh akal sehat Kim Shin Cha Pwe Elun adalah ilmu gada ciptaan tokobing Tiap kali dimainkan laksana kuda semrani terbang diangkat Seperti cahaya surya pagi yang cemerlang, sekitar tubuhnya diliputi cahaya terang yang menyilaukan mata Sekali gebrak usaha keansan buat ternyata berhasil, namun baru sampai jurus ketujuh sudah konangan oleh lawan Meski ia terkejut, namun lahirnya masih berlaku tenang Jengekannya dingin berani kau mengagulkan diri sebagai seorang ahli Ternyata mengeluarkan kata-kata yang memalukan Cialing Im melengat Serunya, masa ucapanku salah Dengan Cha Pwe Elun, 20 tahun yang lalu, Uiho mampu melawan Kui Fing Semki dalam ujian masuk Riong Hwa Hwe Maka dia diangkat jadi salah satu Hwe Cu Adegan waktu itu masih segar dalam ingatanku Melakukan perjalanan berapapun jauhnya, pasti ada titik permulannya Perubahan segala tindak tanduk terletak di paling belakang Silahkan kau belajar kenal keseluruhan permainanku dulu baru nanti memberi keririk atau boleh kemukakan analisamu Digoda sedemikian rupa merah pada muka Cialing Im, gerungnya gusar, anak muda Berapa jurus permainan ilmu pedangmu ini? Sembilan jurus, tadi sudah kulancarkan tujuh jurus Inti sari dan kehebatannya terletak pada jurus terakhir Sebetulnya sejak tadi aku dapat balas menyerang Mengingat ucapanmu ini terpaksa aku harus menunggu dua jurus yang terakhir Setelah itu baru aku gunakan siulok susah untuk menghadapi kau boleh Setelah kau menyaksikan permainanku, menjadi giliranku menonton permainanmu Tapi lebih baik kau berlaku waspada kedua jurus terakhir ini mengandung banyak perubahan yang tak mungkin dapatkah selami dalam waktu Singkat, aku khawatir kau tidak akan mampu meloloskan jiwamu lahirnya Cialing Im bersikap marah-marah dan menghina serta tak acuh Padahal dalam hatinya sudah terpengaruh oleh gerakan orang, pengetahuan dan kepandaian serta keberanian anak muda ini jauh melebih kemampuan burunya Uiho siang jen tidak boleh dibuat mainan Anak muda ini kelihatannya jauh lebih unggul lagi Karena timbulnya rasa khawatir ini, serta merta dengan tekun dan seksama ia perhatikan gerak-gerik musuh mudanya ini Koansan buat mandah tersenyum, lagi-lagi pedangnya terayun ke depan dengan jalan melingkar dan meliuk seperti sedang menulis satu huruf tulisan Benar-benar aneh dan sulit diraba, tergerak hati Cialing Im, dia tahu separuh dari permainan lawan mencangkau ilmu pedangnya sendiri Sedang separuh yang lain entah hasil curian dari mana, tapi kombinasi kedua ilmu pedang ini ternyata hebat Perbawanya, cepat ia melejit menghindar, tapi otakannya seperti terkuras untuk menyelami permainan pedang yang lucu ini Serangan pedang Koansan buat ini bukan saja cepat juga tepat Dalam permainan pedangnya campur adukan permainan cambuk lemas liok siau hang yang bergerak seperti ular sakti Ternyata hasilnya amat mengesankan sekali karena Cialing Im didesakannya mundur berulang-ulang untuk menyelamatkan diri Diam-diam Cialing Im bersyukur dalam hati Untung aku tidak kena, kalau tidak pasti sudah cedera oleh serangan lihai ini Bahwasannya permainan Koansan buat tidak dilandasi inti sari ilmu pedang Dia cuma bermodal kecerdikan otak dan bakatnya saja Sewaktu-waktu mengkombinasikan satu jurus ilmu pedang orang lain yang pernah dilihat dan sudah apal dalam ingatannya Ingat satu tipu melancarkan satu jurus begitu seterusnya Maka terdengarlah Hitau berteriak memuji, bagus sekali anak muda Sungguh menyenangkan dan berarti, hanya sejurus kau bisa mendesaksin lo cua chia seperti kera joget Cukup setimpal kau bercokol dalam barisan siang pang Cialing Im mendengus dongkol mendengar ulok-ulok itu Dalam hati ia berharap supaya lawan mudanya ini cepat melancarkan jurus permainan yang terakhir Bagi seorang ahli pedang yang benar-benar sudah mencapai tingkat yang paling tinggi setiap kali menghadapi dengan semangat yang bergelora Gairahnya luar biasa, sambil mencari akal untuk mengatasi dan mematahkan serangan musuh Di samping ia pun ingin mencangkau kelebihan ilmu lawan untuk menambah perbendaharaan ilmu pedangnya sendiri Sebetulnya tidak perlu dibikin heran bahwa permainan gado-gado keansan buat tiada di landasi aturan Tapi waktu menghadapi kecuseng tadi, dibanding permainan terakhir itu betul-betul terpaut amat jauh dan berbeda besar Untuk selanjutnya keansan buat harus memeras otakannya baru pedang panjangnya terulur ke depan dan lambat-lambat menusuk Cialing Im terlongong Besar harapannya terhadap jurus paling terakhir ini, di luar dugaan keansan buat melancarkan sejurus ilmu pedang yang paling umum, yaitu kaceng Jit HOU Sembari menerawang, diam-diam kedua matu Cialing Im menatap layu pedang lawan dengan seksama Tapi pedang panjang keansan buat tetap maju lambat-lambat, kira-kira satu din di depan dadanya, keadaan tetap semula tanpa menunjukkan sesuatu perubahan Cialing Im jat sulit mengambil keputusan dan menentukan tindakan dirinya, maka dia diam saja namun sudah ia kerahkan hawa murninya sehingga tubuhnya sekeras basah, diam-diam ia Memperhitungkan andai kata lawan menusukan pedangnya, dirinya tentu tidak luka Setelah ujung pedang keansan buat menyentuh dadanya, baru dengan suara tegasia berkata, kau sudah kalah Pedangku sudah menusukmu dengan tertegun Cialing Im bertanya, jurus apa ini kaceng Jit HOU? Kaceng menusuk harimau hampir saja Cialing Im berjikrak saking kusarnya, teriakannya beringas, apa? Jadi benarkah ceng Jit HOU, kenapa kau gunakan jurus yang paling umum ini, meskipun jurus ini terlalu umum, tapi besar manfaatnya untuk menundukkan musuh, kentut? Bila tahu kau menggunakan jurus BAU ini, sekaligus aku bisa melancarkan 12 perubahan serangan pedang menggasakmu, kau akan mampus dengan badan hancur tercerai berai Aku percaya kau mampu melakukan, tapi kau tidak berani, karena kau sendiri tidak punya keyakinan Pengetahuan ilmu pedang amat luas dan tinggi, seseorang tak dapat memialami keseluruhannya meski orang melancarkan jurus biasa yang paling umum Bila penggunanya tepat pada kondisi dan situasinya merubah yang biasa menjadi sesuatu yang ajaib dan hasilnya pasti biasa dan tanpa disadari oleh pihak lawan, terdengar etau memuji berteriak memuji, hebat! Saudara Cilik! Aku orang tua betul-betul tunduk lahir batin terhadap kau Maka berkatalah keansan buat lebih lanjut, kehebatan setiap jurus ilmu pedang tergantau pada orang yang menggunakannya, jurus tadi kalau dilancarkan orang lain, melirik pun kau tidak sedih melayani, tak di saat ini di tempat seperti ini dalam keadaan seperti ini pula, kau sulit bertindak meletakkan keputusan hatimu Bukan sedikit tokoh kosan, yang berhadapan di medan laga, yang terjungkal oleh tipu permainan busuk karena di alien memperhatikan titik yang paling tidak menyolok pandangan, seumpama naga besar terbenam mati dalam air kubangan Meski yang kuurayan ini hanya pengetahuan cetek yang paling umum, namun merupakan suatu kenyataan pula yang tidak bisa disangkal, bukan kepalang merang caling im, teriakannya mencak-mencak bocah busuk Kau memang cerdik! Kau sudah memperoleh kesempatan yang baik, kenapa kau tidak menusuk aku tidak ujar keansan buat tertawa Tadi sudah ku katakan aku hendak memenggal kepalamu, jadi bukan menusuk jantungmu, kau kira mudah melaksanakan ancamanmu aku tahu Hawa murni pelindung badanmu sudah kau latih begitu hebat, maka aku tidak akan ambil keuntungan, kau tahu kapan aku menggunakan tenaga dalam batang pedangku Tindakanku ini merupakan peringatan saja, supaya kau tidak selalu mengagulkan diri sebagai tokoh atau ahli pedang Begitu picik pandanganmu merendahkan kaum persilatan merah pada muka caling im, lekas ya kendorkan tenaga serta membubarkan pertahanan hawa murninya Sebagai orang yang mempunyai kedudukan dan tingkat kepandayan tinggi, keadanannya yang runya menghadapi anak muda ini sudah memalukan Kalau dia tetap keras kepala bisa meruntuhkan gengsi dan menjatuhkan nama belaka Mendadak koansan buat menegakkan pergelangan tangan dan menyarung pedang, kontan ujung pedang amblas menembus selah-selah tulang iganya Cialing im menjeret ketakutan, badan naima celak terbang jumpalitan ke belakang, begitu besar daya kekuatan kedua kakinya, koansan buat Ikut terseret maju beberapa langkah hingga pedang yang dipegangnya pun terlepas Dengan badan tertancap pedang cialing im berputar satu lingkaran di tengah udara, dikala kakinya menginjak tanah dan berdiri tegak pula, raut mukanya berubah kaku dan membesi hijau, suaranya seperti binatang buas bedebah Perbuatanmu rendah hina-hina, hadirin ikut kaget dan berubah air mukanya, mereka tidak menduga koansan buat bakal bertindak begitu memalukan Dengan tenang koansan buat berkata, aku orang si koan selamanya tak pernah berbuat curang, aku bertindak dengan hati nurani polos Aku tidak kenal apa yang dinamakan licik atau picik, tapi menghadapi raja iblis macam tampangmu ini, cialing im menjubelek, mematung oleh caci maki itu Berkata pula koansan buat sambil tertawa, ku dengar gelarmu adalah siulo cuntia, dari julukan ini aku tahu bahwa kau pentolnya lingkungan iblis laknet Kenapa dinamakan iblis karena tindak tanduk dan sepak terjangmu nyeleweng dari jalan kemanusiaan Salahmu sendiri menggendorkan pertahananmu kalau aku bertindak karena adanya kesempatan baik ini merupakan perbuatan iblis Untuk menundukkan iblis pula, kenapa kau memaki tindakan aku rendah atau hina-hina segala dengan kedua tangannya cialing im Lalu mencabut pedang yang menancap di dadanya menutup lumbang lukanya dengan telapak tangan, bentakannya keras kalau keparat ini tidak dilenyapkan Mopang kita tidak akan angkat diri dan menjago ikang orang-orang di belakangnya serempak bergerak dan siap bertindak Mereka berpencar mengetung koansan buat li sa'ang dan li ui iyeu menghadapi bersama, sarentak Mereka menyerbu ke tengah demikian juga ito tidak mau ketinggalan ikut menerjang ke depan merintangi aksi mereka Cialing in menuding saya berteriak, kau sudah terluka, anak buahmu mampu menghadapi kami Berubah air muka cialing in, mulutnya bungkam seketika, situasi tidak menguntungkan pihakannya Kecuali dirinya anak buahnya tiada yang boleh diketengahkan, meski mereka main keroyak, belum tentu bisa mengalahkan li sa'ang dan li ui iyeu berdua Apalagi pihak musuh ada koansan buat dan ito adalah lawan yang paling tangguh Suasana tegang melingkup sanubari setiap hadirin, sesaat saling berhadapan dengan kaku akhirnya cialing in buka suara Li sa'ang, anggaplah kau beruntung hari ini aku ditipu oleh keparat ini, tapi kau harus waspada Lukaku ini dalam tiga hari pasti bisa kusembuhkan, datang pada waktunya akan kulihat bagaimana kira kau hendak menyembunyikan diri Tiga hari lagi, aku pun punya kira untuk menghadapi kau, li sa'ang dengan berani Dingin muka cialing in, jengekannya Baik kau tunggu saja mundur orang-orang yang mengepung di luar lingkaran itu serempak mengundurkan diri Berbondong-bondong mereka mengintil di belakang cialing in menuju ke puncak luar Setelah mereka puluhan tumbak jauhnya, baru koansan buat bicara Melenyapkan kejahatan harus tegas dan secepat mungkin Kenapa si Ancu menanam bibit bencana ini kau tidak tahu sahut Li sa'ang saya geleng kepala dan menghela nafas Tengah mereka bicara bayangan lingkoh tampak menerobos keluar dari bawah loteng Teriaknya dengan tangan kosong si Ancu Selaka, pek Li sa'ang segera menghardikannya dengan gusar Setan cilik Kenapa kau panai kemari karena dam peratan yang keras ini Lingkoh menghentikan langkah dan tidak berani melanjutkan kata-katanya Lekas Iyewu bicara dengan nada berat Suci Urusan agakannya makin runyam Toa suci agakannya pergi membawa pek Hentian pula Berkatalah Li sa'ang prihatin Sejak tadi sudah ku tahu Maka aku bertahan mati-matian Kalau tidak Lekas Li Uyewu angkat jarinya ke depan mulut sambil mendesis Jangan keras-keras Supaya tidak kedengaran mereka Sekarang bagaimana kita bertindak Li sa'ang berpikir sebentar lalu katanya Bekerja menurut situasi saja Yang penting sekarang Lekas selesaikan urusan di bawah Mari kita pun turun ke sana Jangan terlambat supaya mereka tidak bertindak di luar batas Li Uyewu mangkut sambil menghiakan Ia lepas baju luarnya diserahkan kepada Li sa'ang Mereka berlari-lari kecil menuju keluar Lingkoh mengimpil di belakang mereka Berkatalah Hentau sambil menepuk pundak Koan San Buat Saudara kecil Untung kau ikut memburu ke atas Kalau tidak entah bagaimana akibatnya Koan San Buat berdiri terlongong katanya Loh, aku masih merasa heran nanti kami bicara lagi Li Yong Hwa 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 Tidak ada rahasianya lagi Nanti bila ada waktu biar aku tua bangka ini memberi perjelasan kepadamu Kini tugas kita masih banyak di bawah sana Lalu ia gandeng tangan Koan San Buat memburu keluar Mereka berlomcatan pula di lautan mega Setelah keluar dari lapisan awan Mereka melayang turun di atas panggung batu Tampak orang-orang di bawah panggung sudah terbagi dalam dua kelompok Kedua kelompok berhadapan Keadaan sudah Morar Mada tidak terbagi atas barisan Sian Mo atau Kui lagi mereka berkumpul tercampur baur tanpa teratur Kelihatannya Li Sak Hang belum lama turun ke bawah Ia heran dan melengak akan keadaan yang dihadapinya ini Sunyi sebentar lalu dengan muka dingin Li Sak Hang membuka suara Maksud siapa yang menyuruh kalian membagi diri dalam dua kelompok ini Segera Go He Chi Hang tampil dari kelompok sebelah kiri Sahutnya sambil merangkap tangan Lolap lah yang mengatur demikian Li Sak Hang melengak Katanya, dari mana kau tahu Jah Go He Chi Hang menunjuk rasa iba yang menyedihkan Katanya, sebulan yang lolap sudah mendapat petunjuk Kui Ho dan Hiang Ting Sian Chu Aku tahu bahwa Liong Hwa Hwa hari ini pasti bubar Apa hardik Li Sak Hang Jadi kalian sudah berunding sebelumnya bersabdalah Go He Chi Hang Derita tiada ujung pangkalnya Kembali mencapai tepian Hiang Ting Sian Chu sudah menyadari segala kebejatan duniawi ini Sian Chu kenapakah sendiri malah belum menyadari akan hal ini Sudah berantakan bagaimana aku harus bertanggung jawab Dan membereskan persoalan ini Yang bijaksana memperoleh keberuntungannya Yang jahat pasti terhukum sesuai dengan perbuatannya Bajik atau jahat hati nurani manusia Terletak pada kepribadian orang itu sendiri Untuk membaurkan bijak dan jahat itu harus dalam suatu godokan Memang tekat Ho atau Asen Chia harus dipuji Sayang sepak terjangnya keluar batas kehendak yang Kuasa Lolap sudah menjelaskan pada para sahabat Untuk selanjutnya dewa, iblis dan setan boleh mengambil jalan hidupnya sendiri Kalau Sian Chu punya minat menyadarkan pikiran sesat mereka Lolap dan sekalian sahabat yang sehaluan rela menghambakan diri Lalu ia menghampiri ke arah Chialing Im serta menudingnya Ujarnya selama puluhan tahun Lolap berjerih payah Baru hari ini terhitung berhasil usahaku Bila Chun Chia memilih jalan benar menempuh jalan suci Kemana pun kau berada bukankah bisa bertindak bebas dan hidup laksana dalam dunia kedewaan Atau sebalikannya kau akan tenggelam dalam keberjadan iblis Keparar Gundul Tidak kukira bila kau punya angan-angan begitu besar Mencerai beraikan liong Hwa Hwa yang besar dan berwibawa dalam sekejap mati belaka Kau tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membuat perhitungan denganmu Gou He Chi Heng menghela nafas, sahutnya selama hayat masih dikandung badan Sebelum ajal, Lolap tidak akan menyianyikan setiap kesempatan Harapan masih ada untuk menyadarkan Chun Chia dari kesesatan dan mengambil pada jalan suci Boleh kau tunggu dan buktikan Mungkin akulah yang akan menarik kau ke dalam dunia Iblis Gou He Chi Heng merangkap kedua telapak tangan ke depan dada Tiba-tiba badannya memancarkan cahaya kuning mas yang cemerlang menyilaukan mata Serunya lantang kalau aku tidak masuk neraka Siapa yang masuk neraka? Omong kosong sentak Chialing Im Naik Pitam Siapa sehaluan ikut aku pergi sambil langkat tangan Ia beranjak pergi kamrat-kamratnya berbondong-bondong berderap mengikuti jejakannya Kejap, lain suasana hening lelap mencekam sanubari mereka yang berdiri menjublek tanpa bergerak Setelah bayangan Chialing Im Para begundalnya lenyap dari puncak Sin Libong Koan San Buat alihkan pandangannya Ito Sorot matanya mengunjuk pertanyaan tentang seluk-beluk dan lantaran belakang liong Hwa Hwa ini Beruntun pandangan matanya menyapu raut wajah beberapa orang Rona wajah mereka tampak hampa dan mendelu Seperti seseorang yang kehilangan sesuatu Gegetun dan sayang pula Sulit dilukiskan satu persatu mimik mereka yang berlainan Akhirnya Ito menghela nafas dan membuka kesunyian Sungguh tidak nyana Organisasi yang jaya dan didaya ini Akhirnya bubar demikian saja Go He Chi Kang tertawa Ujarnya bubar lebih baik Dalam kolong langit ini tiada perjamuan yang tidak akan bubar Apalagi perkumpulan macam ini Naga dan ular atau sarang baik yang jahat sulit dibedakan Dua tiga ratus tokoh-tokoh silat bulim Membawa dendam sakit hati serta budi pekerti mereka dalam suatu wadah yang sulit diselesaikan Kalau pertikaian dilanjutkan Entah apa pula yang bakal terjadi Ada lebih baik sebelum terlanjur dibubarkan saja Demikian kita semua bebas dari belenggu dan ikatan kepala gundul seruit Oh sambil mendulik Pandai kau menyembunyikan diri Bila tahu aku sehebat ini kedudukan HWXU segala Tapi cuma ku jabat Sejak kapan kau berhasil menyempurnakan Kong Ching Sin Hoat Sejak lama lolap sudah berhasil melatihnya Sahut Gou He Chi Heng tertawa Karena kuatir kebentur kesulitan Maka tidak pernah ku kembangkan ilmu itu Kalau tidak mana bisa aku berlenggang bebas Mana ada kesempatan mengatur segala rencana ini Itau mendengus katanya Keparat gundul agakannya Sejak lama kau berniat membubarkan Leong HWA HWE Kenapa kau tidak mau merebut kedudukan HWE Bukankah mengandal kedudukanmu itu Kau lebih bebas bergerak mengatur segala rencanamu Bukankah sudah lolap katakan tadi Dengan segala kebebasan dari ikatan dan dinas Aku bisa bekerja lebih banyak Apalagi meski lolap tidak menghambat HWE cu sepak terjang Orang-orang Leong HWA HWE Tidak lepas dari pengawasan lolap Seperti tertawa Itau berkata Aku tahu Sejak lama memang kau sudah sekongkol dengan Ui Ho Bukan Ui Ho saja Selagau Hei Hiang Ting Siao Chu juga punya maksud yang sama Cepat atau lambat Leong HWA HWE harus bubar Soalnya kekuatan iblis makin lebar dan kuat Jalan kesucian bakal terdesak Bila kekuatan dan pengaruh mereka sudah besar makin kuat Untuk membubarkannya tentu tidak mudah lagi Titik tolak persoalan ini Kukira kau cukup jelas Tak perlu lolap banyak mulut lagi Baru sekarang Leong menimbrung bicara Cialing Im manusia serigala berhati harimau Diam-diam ia menumpuk kekuatan dan mengincar senjata pusaka Tindak tandukannya sebagai berukti Sudah lama Tua Su Chi menyinggung hal ini kepada aku dan Ih Ye U Sayang sekali dalam saat yang menentukan dia justru pergi meninggalkan tugas berat ini Gou Hei menjelaskan sebetulnya Hiang Ting Sian Chu sudah mengatur segalanya Demikian juga lolap sudah mengatur rencana untuk mengadakan akibat ini Cuma kami tidak mengira ambisi Cialing Im sedemikian besar dan bertindak sedemikian cepat Belum lagi pertemuan besar dibuka dia sudah bertindak lebih dulu Hingga lolap tidak sempat melaksanakan rencana semula Untunglah keansuh yang cukup cerdik Lisa Hang mengulapkan tangan Ujarnya Omong kosong ku tak usah kau bicarakan lagi Kemana Tua Su Chi dan Ui Huar memiembunyikan diri hal ini lolap kurang jelas Yang terang mereka sudah mendapatkan kemurnian hidup jiwa manusia Mungkin mereka tidak akan muncul pula dalam masyarakat Lisa Hang melenggong Lalu katanya dengan hambar memang mereka merupakan pasangan yang setimpal Cuma tidak seharusnya ia membawa Pekat Hang Kiam Hampir aku mati konyol oleh perbuatan Cialing Im Kiranya Sian Chu marah karena hal ini Kalau begitu pengertianmu terhadap Hiyang Ting Sian Chu salah Ketahuilah justru untuk membantu dan menyelamatkan jiwa kalian Maka dia bawa serta Pekat Hang Kiam itu omong kosong sentaklisa Hang Muring Pekat Hang Kiam merupakan barang pantangan peninggalan guru Justru karena takut menghadapi kehebatan senjata pusaka itu Maka Cialing Im dan begundalnya takut berontak itu hanya tipu daya peninggalan Hoa Sen Cia Belaka Ketahuilah Pekat Hang Kiam tidak lebih seperti senjata tajam umumnya Jangan kalian percaya bahwa pedang itu bijaya atau sakti seperti kabar angin itu Hal ini baik ku jelaskan sekarang Tapi bila sampai diketahui oleh gerombolan iblis itu Tanggung dunia ini bakal geger Apa benar tanya Li Sa'ang dan Ihye U melengak Sedikit pun tidak salah Sebelum Hiyang Ting Sian Chu pergi beliau ada memberitahu rahasia ini Maka dia pun membawa serta Supaya gembong-gembong iblis itu merasa jori dan waswas Hingga mereka tidak berani bersih maharaja Sa'ang menjublek di tempatnya Sekian lama baru bersuara sambil menghela nafas Payah kalau begitu 3. Hari lagi bila Cialing Im meluruk datang Ker bagaimana kita menghadapi mereka Sian Chu tidak usah khawatir Lola punya ker untuk memukul mundur mereka Li Sa'ang ingin bertanya lebih lanjut Namun Go He Chi Heng menggoyang tangan ujarnya Harap Sian Chu percaya pada lola ker ini Belang bisa ku umumkan Sungguh sulit untuk dipercaya bahwa Pek Ho Piam hanya tipuan belaka Kata Li Sa'ang karena terpaksa Seng Chia Guru Li Sa'ang DLL Melakukan hal itu Dulu waktu dia menerima 5 murid Sebetulnya paling sayang pada Sin Lo Chun Chia Maka dia turunkan seluruh kepandainya Maksudnya akan mendidikannya sebagai ahli waris Hal itu aku sudah tahu Ujar Li Sa'ang tidak sabar Buktinya suhu memang menurunkan Si Lo Susa kepadanya saja Rencana semula memang demikian Tapi akhirnya dalam usaha mencapai dewa Melalui jalan iblis Seng Chia melihat Tindak tanduk serta angan-angannya Yang berambisi besar Baru beliau sadar dan insyaf Bahwa tidak mungkin murid laki-laki ini Dapat memperoleh sukses besar Soalnya Seng Chia sendiri saat mana sudah Chow Hwe Ejip Mo Tak mampu menundukkan dia Terpaksa ia ciptakan ilmu lain Yaitu Tai Lo Jitsak Diturunkan kepada Sian Chu Bertiga Tujuan untuk mengekang dan memundukkan Si Lo Susa itu Alhasil Tai Lo Jitsak sebetulnya Merupakan ilmu yang mengandung kekerasan Harus dilandasi dengan tenaga positif Jauh berlainan dengan kondisi badan Sian Chu Bertiga Maka sulitlah dilatih sampai puncak yang sempurna Hal itu memang benar Toa Suci mendapat anugerah yang begitu besar Dengan paksa ia gunakan Tiga macam hawa murni dalam tubuhnya Untuk meleburnya ke dalam hawa Pedang Paling hanya dapat mengembangkan Tujuh bagian perbawahnya saja Aku dan Ihye U jauh ketinggalan malah Bahwa Hiyang Ching Sian Chu Memperoleh ajaran asli dari Tai Lo Jitsa Adalah kejadian terakhir Tapi latihannya itu Paling-paling hanya berimbang Melawan Chia Ling Im Dikala Seng Chia Mangkat dulu Dengan tenaga kalian bertiga Mungkin juga belum tandingannya Li Sak Hang menunduk bungkam Mungkin dia mengakui akan Apa yang dikatakan ini Berkata pula Gou He Chi Heng Setelah Seng Chia Ling Im Tidak setimpal menerima warisan itu Maka Hiyang Ting Sian Chu Lah yang dipilih Namun beliau masih khawatir Kalian tidak akan mampu menundukkan dia Bukan mustahil selalu dipermainkan olehnya Maka ia menggunakan akal bulus Atas Pek Hang Kiam Itulah Waktu menganugerahkan pedang dulu Sian Chu juga hadir Kukira masih segar dalam ingatan kalian Adegan waktu itu Li Sak Hang menunduk lebih dalam orang di sekitarnya Jadi gelisah ingin mendengar seluk-beluk persoalan ini Namun mereka tidak berani minta penjelasan Terutama sikap Kuan San Kuat Paling menyolok Melihat kelakuan ini Terpaksa Li Ui Ye U menjelaskan Tat kala itu Aku puah hadir Aku dan Sian Chu Sudi memberi penjelasan Pinta Kuan San Kuat Li Ui Ye U mulai bercerita Waktu itu aku berusia 16 Baru beberapa tahun belajar Kepandayan dari Suhu Suatu hari mendadak Suhu Mengumpulkan kami beramai dengan tegas dan hikmat Mengumumkan Aku tahu ajaku tidak lama lagi Sayang Ling Hwa Hwa Belum lama ku dirikan Tokoh-tokoh kosen yang ditarik masuk anggota pun belum sempurna Tanggung jawab dan tugas berat ini Terpaksa kalian harus pikul bersama Cu Sian Ling merupakan lambang kekuasaan tertinggi dari Li Yong Hwa Hwa Dengan memegang rencana sebesar ini Tentu mati hidup jiwa seluruh anggota tergenggam di tangannya Maka aku harus menyerahkan kepada seorang ahli waris yang benar-benar pilihan Tak kala itu kami menduga pilihan yang dimaksud Suhu Pasci Cia Ling Im Demikian pula sikapnya waktu itu sangat pengah dan tak kabur Seolah-olah jabatan tertinggi sudah bakal menjadi milikannya Sampai di sini ia bementi untuk ganti napas Semua orang mendengar dengan perasaan tegang Maka Liu Iheo melanjutkan siapa tahu Akhirnya Suhu justru memilih Toa Suci Waktu Toa Suci bertutur menerima rencana kebesaran itu Berubah hebat air muka Cia Ling Im Kedua biji matanya melotot keluar saking gusar Hampir saja dia menerjang maju merebutnya Soalnya guru sudah cowhawai Ejipmo Badannya sudah cacat dan lumpuh separuh Apalagi segun Bu Yam sekelompok dengan dia Sungguh kami sangat khawatir mereka bisa berontak Tak nyana Suhu sudah tahu maksud mereka setelah begitu menyerahkan Cia Ling Lalu beliau pun mengeluarkan sebatang pedang Itulah Pak Hang Kiam adanya Sambil menyoren pedang itu guru berkata lantang Walau Cia Ling sebagai lambang kekuasaan tertinggi Namun tidak lebih medali itu cuma bersifat simbolis belaka Tidak punya kekuatan mengekang sesama mahasiswa Supaya Cia Ling dapat mengembangkan hak kekuasaannya Aku anugerahkan pula Pak Hang Kiam Sebagai dasar kekuasaan itu pedang ini teramat manjur dan sakti Sesuai dengan namanya Setiap kali pedang keluar dari serangkannya harus mendapatkan korban darah yang setimpal Sekarang biar ku coba kekuatan pedang pusaka ini Sembari berkata suhu melolos pedang cahaya putih Kemiluan menyilaukan mata Suhu melemparkan pedang ke depan Tampak tertarik sinar terang mencorong ke depan Kontan gugesan gunung batu puluhan tombak di depannya terbutuk Bolong 8-9 kaki lebarnya Akhirnya pedang itu terbang kembali sendiri ke tangan suhu Pertunjukan hebat inilah yang menindas sikap pedang Cia Ling Im, suhu Menyerahkan Pak Hang Kiam kepada Toa Su Chi Kata beliau, Hianting dengan memegang pedali dan pedang ini Kau adalah orang pertama dalam Liong Hwa 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 Ku harap kau dapat pegang setiap kesempatan baik dan menyebar luas kekuasan Liong Hwa 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 Yang dirjaya tak peduli siapa saja bila tidak tundukan petunjuk atau perintahmu Bunuh saja habis pekara Sambil berlutut Toa Su Chi menerima pedang Selanjutnya suhu suruh kita berlutut dan menyembah kepada Toa Su Chi Kami sama bersumpah menerima dan patuh akan pimpinannya Mesti dalam hati merasa tidak senang, namun takut menghadapi Wibawa Pek Hang Kiam yang luar biasa itu Terpaksa Cia Ling Im dan sebum Bu Yang juga berlutut Suhu tertawa senang dan riang Beliau mangkat begitu saja Bercerira sampai di sini suaranya rada tersendat haru Semua pendengarnya pun menghela nafas pendek Mengendor rasa tegangnya Berkatalah Gou Hei Chi Heng pelan-pelan Apa yang diuraikan Sian Chu jauh lebih lengkap dan jelas dari apa yang telah lolap ketahui Li Sak Hang menimrung, kekuatan Pek Hang Kiam sudah kami saksikan bersama Mana bisa merupakan tipuan belaka kecuali Hiang Ting Sian Chu Mungkin hanya lolap yang tahu akan hal ini Dan lagi memperoleh pedang itu Hiang Ting Sian Chu sendiri masih belum tahu Diluar tahu orang diam-diam ia mencobanya Baru ia sadar jerih payah dan maksud Seng Chia Bagaimana penjelasan hal itu tanya Li Sak Hang Kini ganti Gou Hei Chi Heng yang menutur setelah Hiang Ting Sian Chu pegang kuasa Sesuai dengan janji dan tugas-tugas yang diterimanya Dia mengembang luaskan Liong Hwa Hwa Waktu itu lolap dan Ui Ho belum masuk anggota Suatu ketika dia bersuah dengan lolap di Luling Sub Sungguh harus dipuji pandangan Hiang Ting Sian Chu Dia tahu bahwa lolap Membekal kepandayan silat Maka dia paksa aku masuk anggota Sudah tentu lolap keberatan dan menolak Karena tidak sepakat Akhirnya berkelahi dengan Kong Bing Ho Atsin Untung lolap kuat menandingi Tai Lo Jusak Sudah tentu Luling Kang Hiang Ting Waktu itu masih belum setinggi sekarang Sampai akhirnya saking kewalahannya mengeluarkan Pek Hang Tiam hendak membunuh lolap Semula lolap pun merasa kedermeliat pancaran sinar Pek Hang Kiam yang mencorong benderang itu Agakannya Hiang Ting Sian Chu sudah dipengaruhi oleh kemarahan hatinya Hendak menunjukkan wibawa pedang itu menundukkan lolap Alhasil sekali gebrak malah ia memperlihatkan kelemahan sendiri Bagaimana kejadiannya tanya Li Sak Hang terkejut Waktu itu Hiang Ting Sian Chu ingin mencoba pedangnya itu pada batu gunung Akibatnya batu itu memang tertusuk bolong Tapi bukan karena kedekjayaan pedang itu sendiri Tapi karena kekuatan lewekang Hiang Ting Sian Chu yang melandasinya Pedang itu amblas sampai satu kaki lebih Dinilai dari kekuatan lewekang seseorang Hasil pertunjukan ini boleh dikata merupakan suatu kejadian yang cukup hebat Kau ngelantur kemana Bagaimana kesudahannya desak Li Sak Hang tak sabar Kualitas besi untuk membuat pedang itu agakannya kurang baik Dan terlalu keras ujung pedang ternyata Putus-putus teriak Li Sak Hang dan Li Ui Hiye U berjingkrak Ya, ujung pedang putus kira-kira 1-2 dim Ternyata pedang itu terbikin dari semacam tembaga pilihan Yang bisa mengeluarkan cahaya bila digosok halus Maka sejak kejadian itu Hiang Ting Sian Chu tidak pernah meninggalkan pelhang kiam Dan sejak itu pula ia tontonkan permainan kepada yang lain Tak heran Toa Su Chi selalu menolak bila membicahkan pedang itu Malah dia lebih giat berlatih memperdalam ilmu silatnya Demikian ujar Li Sak Hang Lei Su Bakat dan kecerdikan Hiang Ting Sian Chu melebih orang lain Sukses yang bakal dicapainya kelak jauh lebih besar dari perhitungan lolap semula Kepala gundul tiba-tiba Ritau menimberung Bahwa Hiang Ting Sian Chu tidak kuasa menundukkan dengan ilmu pedangnya Kira bagaimana pula dia berhasil mengajak kau jadi anggota hebat Memang Hiang Ting Sian Chu Akhirnya lolap tunda akan bujukannya Percakapan kalian itu tentu sangat berkesan Bolehkah lo Sian Su mengisahkan kejadian masa lalu itu Supaya kami beramai tambah pengalaman Gou He Chi Heng berpikir sebenar Lalu katanya dengan sikap serius Untuk ini lolap tidak bisa melulusi koan san Buat tahu ia tak bisa memaksa Maka dengan hambar ia menghela nafas Semua orang berdiri diam Semua diceka merasa khawatir dan gelisah Sepeminum teh kemudian baru koan san Buat membuka kesunyian Kini aku masih setengah mengerti tentang seluk beluk liong HW AHW Siapa di antara kalian yang sudi memberi penjelasan selengkapnya seluk beluk liong HW AHW Tidak akan habis dijelaskan dalam 2-3 patah kata saja Demikian ujar Gou He tertawa Kalau koan si heng ingin tahu segala asal lusul dan seluk beluk liong HW AHW Serta kira bagaimana gurumu masuk menjadi anggota Cuma kedua si ancu dan lolap saja yang tahu paling jelas Hawesyo tua, seru liu ihyeu Apa yang kau tahu juga terbatas biar aku yang menjelaskan kepadanya Kalan si ancu sudi mencapai kan diri lebih baik Lolap tidak berani menyak mulut Metli saat hang mendulik Lekas liu ihyeu menambahkan Suci, aku hanya mengatakan beberapa persoalan yang bisa dibicarakan saja Mendat kali saat hang tertawa getir Katanya, kalian mau bicara tidak usah pakai tedeng aling Buat aku tidak menjadi soal Agakannya liu ihyeu cukup prihatin Katanya lirih mari kita bicara di atas banyak persoalan yang tidak boleh didengar orang banyak Berpikir keansan kuat Ini betul-betul suatu pertemuan rahasia Tempat yang misterius Di belakang misterius itu ada pula rahasianya Maka makin besar hasratnya untuk membuka tabir rahasia ini Cepat ia menganggukan kepala Baru saja liu ihyeu bergerak Gauhei berkata Sian Chu Kuharap kalian jangan bicara lama Lolap masih ada urusan yang perlu dirundingkan dengan Ciheng Hawesyo tua Seruli u ihyeu mendelik Tak usah kau bertingkah Siapapun yang hendak kau temui Pasti bukan urusan baik Uiho ada pesan sesuatu kepadaku Supaya disampaikan kepada Kuan Siheng Urusan ini persoalan besar Kalau tidak Lolap tidak akan minta-minta kepada kau Lolap kuatir Sian Chu Hawesyo tua Coba kau bicara sekejap lagi Demikian ancam liu ihyeu dengan gusar Aku merendah diri demi juara tusan orang yang hadir ini Harap Sian Chu maklum Apa katamu Sarat peninggalan Hiyang Ting Sian Chu untuk kalian Sudah menjelaskan secara terang Tak perlu lolap banyak bicara lagi Dengan rasa tidak percaya liu ihyeu mendesak benarkah dia Jangankah salah duga Tadinya untung-untungan belaka Segera Gauhei bicara dengan sikap serius Tiada untung-untungan yang terjadi dalam dunia ini Setiap kerja yang membawa hasil tentu ada sebabmu Sebabnya Waktu lolap mendapat petunjuk Hiyang Ting Sian Chu pun tidak percaya Kini liu ihyeu mengertak gigi Katanya Sudahlah Tak perlu kau caru web lagi Dua jam kemudian boleh kau menyusul ke atas Kutanggung Sepatah kata Sian Chu laksana ribuan karat mas beratnya Lolap mengucapkan terima kasih Sebetulnya hal ini tidak merugikan Sian Chu Sesuatu hal yang ingin diselesaikan biarlah terjadi menurut hukum alam Kelak pasti akan membawa kekhawatiran Pandangan Sian Chu cukup lihai dan tahu persoalan Seperti Uiho dan Hiyang Ting Sian Chu Betapa bahagia dan gembira mereka hidup sekarang Merah muka liihyeu ujarnya malu-malu omong kosong Kau tidak usah cerwet ke ansan buat bingung dibuatnya Lekas Gauhei berkata padanya Si Heng boleh silahkan Dua jam lagi lolap akan menyusul ke atas Waktu itu ada beberapa persoalan mohon petunjukmu Lalu ia membalik tubuh mengajak seluruh hadirin mengundurkan diri Adik Ihyeu Ujar Li Sakhang Kau dengar nasihatnya dulu kami salah mata Tidak tahu bahwa kepala gundul ini punya kemauan besar Ambillah diriku sebagai contoh Karena ceroboh dan bertindak keluar batas Akhirnya aku mengalami impian buruk belaka Li Uihyeu termenung sebentar baru memgangguk dan berkata kepada ke ansan buat Marilah ke atas Lalu ia mendahului melejit ke dalam gumpalan mega Li Sakhang ikut di belakangnya Lekas Liongkoh menarik lengan ke ansan buat Terus diseretnya melompat tinggi meleset ke dalam awan Terus diseretnya melakukan